Intro Seolah seperti menerima wangsit dari Batara Guru Hati saya semakin kuat untuk mengedus budaya para leluhur Provinsi Jawa Barat ini masih menyimpan jutaan harta karun yang masih belum tersentuh Merawatnya memang butuh sedikit pengorbanan Ya wajar aja karena banyak kepala yang ingin menjaga budaya dengan cara mereka masing-masing Ini sekarang gue udah sampai di Gunung Padang Kayaknya kita naik sekarang aja ya sebelum ya kali aja hujan nih udah menung banget nih Tapi tetep aja semoga cuaca mendukung Yuk sekarang Tiga jam perjalanan 31 km angin utara menggiring langkah ini dari Kabupaten Purwakarta menuju Kabupaten Cianjur Tepatnya menuju situs Megalitikum Gunung Padang Yang terletak di Desa Karya Mukti Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur Lihat tuh pemandangannya Dari atas langit sungguh sangat indah menakjubkan bak negeri para dewata Akhirnya saya sampai di Gunung Padang Ketika otot kaki bertumpu pada lutut Kaki ini melangkah menuju ke teras Gunung Padang Akses jalan menuju puncak terbagi dua anak tangga Ada yang berjumlah sekitar 700 lebih anak tangga dengan struktur jalan yang landai Dan waktu tempuh sekitar 15 menit Atau kalau mau cepat kita harus melewati sekitar 380an anak tangga Tapi aksesnya cukup terjal Keringat mulai keluar dari pori-pori kulit Pertukaran oksigen begitu cepat Tapi semua terbayarkan saat mata memandang hamparan batu purba Peninggalan zaman Megalitikum Yang saling bertumpuk di atas rumput hijau Batin saya mengajak untuk mencari tahu Apa fungsi teras Gunung Padang ini? Secara kebetulan saya berjumpa dengan Bapak Nanang Sukmana Beliau adalah seorang polisi usus cagar budaya Banten Untuk wilayah Kabupaten Cianjo Untuk wilayah Kabupaten Cianjo Untuk bapak Oh iya Tamburasun Rampes Saya tuh dari tadi tuh pengen cari tahu Dari bawah sih saya udah kelihatan nih batu-batu potongan panjang-panjang ini Ini siapa yang naruh sini Pak? Tapi Banten sebelumnya saya kenalkan dulu saya Adin Pak Jadi saya mau cari tahu tentang Gunung Padang Batu-batu Gunung Padang ini sudah ditumpuk sudah dibangun Sejak ribuan tahun sebelum Masahi Ribuan tahun yang lalu Ini sudah disusun oleh siapa? Oleh nenek moyang atau menuhur kita Oh iya 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 Tapi yang jadi pertanyaan saya ini batu emang potongan atau terjadi secara alam sih Pak? Oh kalau kita dilihat dari arsiteknya jelas batu ini potongan Potongan? Iya awalnya panjang-panjang tapi sudah mengenal proses pemotongan Nah waktu itu yang memotong siapa? Alatnya apa? Dari hasil ilmuwan bahwa ini prasejarah Memotong ini dulu belum mengenal logam Menurut informasi ini belum mengenal logam Zaman Megalitikum Megalitikum? Iya Megalitikum Bahkan hasil terbaru ini jauh sebelum Megalitikum Waduh Iya Jadi belum ada logam Berarti ribuan atau jutaan tahunnya lalu? Bicara budayanya ribuan tahun sebelum Masehi Itu yang bersumber dari imuan-imuan Walaupun sekarang masih kontroversi Iya Saya heran kok bisa ada batu dengan berat puluhan kilo Bahkan ratusan kilo berumur sekitar 200-500 tahun sebelum Masehi Di atas bukit yang disebut Pundan Berundang ini Luas situs ini sekitar 291,800 meter persegi Entah ada campur tangan manusia atau tidak Yang jelas batu yang berdiri di sisi teras berjajar rapi seolah seperti pagar sebuah rumah Kok kayak ada suara besi sih pak? Iya ini kan saya katakan Batu gunung padanya itu mengandung kadar besi yang sehat Padahal ini batu loh Betul Dengar gak di audio kalian? Dengar gak? Dami na tila Dengar gak? Dengar gak? Kalau dibalik Dala tina mi da Ya Iya loh Maksudnya ini batu Tapi kalau dipukul kayak ada yang mengandung besinya Logam tembaga gitu pak Tuh Coba-coba kalau batu yang lain pak Ini nadanya denger gak kalian? Masuk gak di audio? Masuk ya? Ini enggak Ini enggak pak Karena hanya dua batu musiknya Batu lain gak bunyi? Di 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 Apa? Pukul-pukul? Oh ini bunyi? Ada di konsep Kadar besinya sangat tinggi nih Iya Kadar besinya memang tinggi ya? Betul Oh Namanya kan batu andesit piroxin Batu andesit piroxin Batu andesit piroxin Itu jenis batu yang banyak mengandung kadar besi yang sangat tinggi Sangat tinggi Dari obrolan itu ternyata terdapat lima teras di gunung padang ini Dan yang paling unik adalah teras ini nih Terdapat dua batu musik Yaitu terletak di sebelah barat bernama batu bonang Dan satu lagi bernama batu kacapi terdapat di sebelah timur Saya jadi penasaran nih Kenapa batu ini bisa mengeluarkan nada atau bunyi Jadi khusus dua batu ini mengeluarkan bunyi damilatilada Itu adalah tangga lagu Sunda atau musik Sunda Nah dapat pengetahuan baru lagi nih gua dari gunung padang Saya sangat terpukau dengan gunung padang ini Intinya unden berundak dengan lima teras ini memiliki simbol sebagai level atau tahapan yang harus dilalui Bahwa apapun yang diinginkan manusia tidak bisa instan karena semuanya harus melalui proses Di gunung padang ini saya merasakan ketenangan Dan disini pun saya merasakan aura-aura positif yang bisa membuat diri menjadi lebih tenang Berbicara tentang kesenian yang ada di Cianjur khususnya sektor gunung padang ini memang menarik Tak sengaja saya melihat sekelompok pelaku kesenian yang sedang bermain karinding Karinding adalah alat musik tradisional Sunda dari Jawa Barat dan Banten Cara memainkannya cukup unik nih Yaitu disentil oleh ujung telunjuk sambil ditempelkan di bibir Sampurasun Sampes Jadi ini suara yang tadi kedengeran saya dari sana mungkin Kang ya Iya Namanya apa ini musik apa? Kalau ini jenisnya karinding Karinding Iya karinding Karinding itu nama alat musik? Iya Atau nama kesenian ini? Nama alat musik Oh nama alat musik Jenis alat musiknya Oh ini akan lagi mau bikin? Iya Wah menarik tuh Gimana bikinnya Kang? Susah nggak? Nah ini bikinnya caranya pertama Oh dari bambu ya? Iya dari bambu Pertama awi bulat ya Bambu bulat Lalu dikupas Seperti ini Dibikin ya sekitar satu jari atau dua jari Nah lalu setelah itu dipotong biar rapi ininya Nah setelah dipotong di Dipotong juga Nah seperti ini Nah setelah ini lalu dikupas ini Bukupan agak tipis Ukurannya sekitar 3 ke atas 2 di bawah Alat musik ini termasuk dalam jenis lame lafon atau ideofon Biasanya dibuat dari bahan pelepah aren atau dari bambu Karinding menurut bahasa Sunda terdiri dari kata Karadahyang Yang artinya dengan diiringi oleh Doa Sang Maha Kuasa Atau ada juga yang mengartikan Ka sama dengan sumber Dan rinding sama dengan bunyi Jadi artinya sumber bunyi Beberapa alat musik lainnya ada celempung dan seruling Alat musik ini semuanya terbuat dari bambu Jika dipadukan menghasilkan alunan musik yang merdu dan khas Kang jujur nih saya baru pertama kali ini nih tau kak rinding Bahkan ngelihat cara bermainnya juga baru sekarang Itu tapi saya pernah ini sih sebelum saya datang tadi di jalan kan riset lah cari tau Katanya ini ya sudah sampai luar negeri ya karinding ya Iya Siapa yang membawa atau ada bule yang kesini atau gimana Sebetulnya banyak turis-turis yang datang kesini Ternyata saya lagi sendirian yang lagi mainin karinding banyak yang tertarik Oh berarti wisatawan ya Wisatawan Akhirnya Lalu dia datang penyatanya tentang karinding Itu salah satu Dan dia memang tertarik juga Sampai dia mau bawa ke luar negeri Terus dibawa sama dia? Dia bawa Disana dipentaskan atau gimana? Ya mungkin dia buat koleksi atau mungkin kenang-kenangan salah satu dari Itu turis mana kalau boleh tahu? Sebetulnya turis yang datang kesini dan yang membawa karinding kesini itu udah banyak Udah banyak? Banyak berarti turis luar negeri? Iya Udah pada banyak Lu kita orang Indonesia Lu pasti juga baru tahu kan? Karinding itu apa? Betul Gua aja baru tahu Bener Dan gua yakin mungkin warga Jawa Barat pun juga pasti banyak yang belum tahu lah karinding Ternyata ada dan sudah banyak dibawa ke luar negeri alat musik ini Nah begitu sahabat budaya Ternyata alat musik dari bambu ini sudah sampai mancanegara Semoga karinding ini tetap bisa lestari dan tidak lekang oleh waktu Lamun lain ku orang arek kusahadai Lamun lain ti ayana arek irahadai Tetap di Warisan Indonesia Telusuri jejak nilai budaya Alhamdulillah Telusuri jejak nilai perasaan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biasanya kan jahe emperi, jahe merah gitu ya. Dan itu ukurannya kecil-kecil. Jahe badak, jahe badak, jahe gajah. Sorry, jahe gajah ini emang gede. Parut-parut dulu jahe ini. Diparut bu ya? Iya, mohon. Entah apa penyebabnya, secara tiba-tiba saya pingin banget mencicipi minuman wedang jahe. Minuman ini adalah salah satu minuman tradisional yang sering digunakan untuk menghangatkan badan saat cuaca dingin seperti sekarang ini. Minuman ini adalah obat alternatif bagi yang sedang terkena flu. Bu, ini udah terus di gimana ya? Udah, sekarang selanjutnya di ini dulu, dikasih air dulu. Ini udah beres. Dikasih air dulu. Saya salut sih dengan orang yang bisa meracik minuman tradisional ini. Memang negara ini gak hanya kaya dengan budaya dan seninya saja. Tapi rempah-rempah ini adalah salah satu bukti betapa kayanya sumber daya alam di Indonesia ini. Sudah matang ini bu? Iya, udah nunggu dalam proses dulu. Sampai? Sampai nanti mengering. Jadi, lihat gak tadi prosesnya? Dari panas, mendidih, cair, kental. Terus diaduk, terus jadinya begini. Tuh, jadi serbuk langsung. Bu, ini kebiasaan minum jahe itu di sini udah sering ya? Iya, kan di sini udah turun-temurun. Jadi, kita juga warisan dari leluhur kita. Diharuskan. Apalagi musim pandemi seperti ini. Jadi, kita harus memperbanyak minum jahe. Berarti ini salah satu minuman atau kuliner warisan Indonesia di Gunung Padang, Bu? Iya, betul. Asli ini buatan orang Gunung Padang juga. Dan kalian juga pasti tadi, kalau lihat prosesnya amazing sih. Takjub, gue aja takjub. Ini, ini, ini kru Padang Melongo nih, kameramen nih. Kok bisa gitu ya? Padahal masih bisa manget. Keren, 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 Bu. Jadi, inilah wedang jahe asli Gunung Padang. Warisan Indonesia. Setelah badan ini cukup menerima sari-sari dari jahe, rasanya stamina saya kembali pulih. Dan siap kembali belajar kesenian dan budaya yang ada di Gunung Padang ini. Di lokasi ini saya menemukan kembali seni pencaksilat. Bedanya dari lokasi sebelumnya, di sini saya mencoba belajar menguasai satu jurus yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Entah apa yang merasuki diri saya, badan ini bergerak layaknya seekor singa yang bertarung mempertahankan wilayah kekuasaan dari Sang Hainan. Raungan kedua pendekar menggelegar memecah keheningan Gunung Padang. Hei! Gue tantang kalian seboa. Tantang ke siapa, Loh? Hmm. Bukan elu, Jang! Duduk! Apa? Waih! Mau macam-macam! Bukan peo orang tua! Bapak dia tak aku! Tidak! Tidak! Wess! Bid! Cid! Wess! Wess! Aduh! Wess! Aduh, aduh! Wess! Wess! Aduh! 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 Bapak! Aduh! 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 Jelek, 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 jelek! Masih kurang, ilmu-buih! Aduh! Gue langsung ngobrol sama Abah aja kali ya! Udah kalah, malu! Bah! Saya mau ngobrol sama Abah ya! Oke! Aduh! Bapak! Jadi gini, Bapak! Saya mau cari tahu tentang perguruan silat di Gunung Padang! Gunung Padang! Abah nih kayaknya udah jago banget nih! Padahal gue tadi udah ngeluarin jurus terbaik gue nih! Masih aja tepar! Kalah! Waduh! Abah! Jadi saya nanti bergurus sama Abah, coba kita duduk Abah ya! Kita duduk obrol! Nih! Abah! Abah sudah berapa lama nih? Abah berlatih pencak silat? Ya kalau Abah, itu mungkin barangkali kalau dikatakan lama, mungkin sudah lama mengelih Abah dari sekolah SD lah kelas 5 gitu barangkali. Udah pantesan! Abah gitu. Yang Abah yang membangkitkan atas nama sinisunat, budaya kita, itu maka harus bangkit! Mohon! Jangan kok kita disepelekan, itu seni Sunda, itu seni bangsa Indonesia. Makanya Abah, untuk bisa mengelola anastama demi pencak silat bela diri, untuk supaya bisa anak-anak budak terarah, otomatis bisa melaksanakan pencak silat bela diri yang harus dijakalakan. Jangan begitu saja, ada anggap disepelekan, karena barangkali anak-anak zaman sekarang maka itulah banyak pengangguran, itu barangkali orang begitu. Kenalah itu, Abah usia sekarang kurang lebih, udah umur 70 tahun, main semangat juang di pencak silat. Karena itu seni kita, maka Abah merasa bangga sekaligus ada anak-anak dari kota, dari desa, supaya bisa meneruskan generasi penerus untuk jangan mematikan atas nama seni Sunda. Abah merasa bangga dan puas, masalah ilmu itu bisa dikatakan semua juga punya, tapi punya etika yang bagus, tujuan yang bagus, dan punya cita-cita, dan punya bisa untuk melaksanakan, membangkitkan turunan nenek boyang orang kita. Oh iya, perguruan pencak silat ini bernama Paguron Giriputra Mekar Karya Mukti. Nah, Abah Deddy atau biasa disebut Abah Minot. Nah, Abah, tadi kan saya berasa jago gitu ya, saya nantang Abah gitu, terus sombong, merasa paling hebat. Itu kalau dalam pencak silat nggak boleh ya, Abah? Tidak boleh dong, harus rendah hati, pede-pede, rendah hati, dan juga kalau punya pengerti jangan lihat orang lain, jangan kelihatan orang lain, maka kita punya pencak silat, orang lain jangan kasih tahu, maka harus pede, tanggung jawab, maka Abah, maaf, melatih anak-anak juga tidak dengan begitu saja. Pernah anak-anak ada kelak ternas sifat anak lain, berbeda-beda tiap anak-anak kelak ternas itu, bangkan kan bisa dipakai sombong, barang pasti dipakai apa ini, apa ini gitu. Abah tidak mengharap, melihat dan juga Abah jeli untuk bisa mewaris atau bisa melatih anak-anak, dilihat juga itikannya, kelakuannya, dan kejujurannya. Si Abah sudah mengebu-gebu menyampaikan semuanya, harapannya, motivasi untuk semua generasi muda tentang kesenian pencak silat. Jadi kalian harus tetap selalu menjaga dan melestarikan pencak silat. Ya, oke. Ya udah, Pak. Saya mau lanjut lihat latihan dulu, nanti sekalian minta tolong diajari sama Abah. Oke. Oke, siap. Jujur saya merasa malu sama Abah. Di usia yang sudah sangat lanjut seperti ini, beliau masih semangat untuk melatih murid-muridnya dan melestarikan seni budaya pencak silat ini. Semoga Abah bisa menularkan ilmu ke seluruh murid-muridnya. Dan seni pencak silat asli Gunung Padang ini bisa memunculkan generasi yang berprestasi dan membanggakan desa karya mukti ini. Beberapa menit yang lalu hujan sudah mengguyur tanah ini, menyisakan lembayung senja yang begitu indah. Sisa kotoran hasil berlatih masih menempel di tubuh saya. Rasanya puas hari ini. Saya bisa berolahraga sedikit dengan sesepuh perguruan pencak silat yang ada di sini. Kaget nggak lihat gue pakai baju begini sama kayak Abah nih? Udah diangkat jadi muridnya. Tapi ganteng burunya. Oh iya, Pak. Ampun, ampun, ampun. Jadi gini, hari ini, malam ini kita mau ritual, Pak ya? Iya. Namanya ritual apa tuh? Sebetulnya ritual ini mengambil dari akarnya yang abad 14-an ya. Nah, dari ketika datang Eropa ke sini yang disambut penjajaran tentang saikahuripan. Jadi sekarang diangkat kembali bagaimana niat baik kita menaik ke atas situs ini. Dengan tujuan yang baik, dengan hati yang bersih. Maka dia pakai lah yang namanya saikahuripan yang ada di sini. Siap, siap gitu. Oke, jadi... Mau? Oke, siap, Pak. Jadi gitu. Tanpa berlama-lama lagi ke buru pagi nanti. Iya, siap. Kita berangkat sekarang, Pak. Oke. Oke, siap. Ayo, kalau mau ikut. Maaf, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, jadi ini langkah pertama ngapain dulu, Pak? Dan di mana? Nah, langkah pertama disini dulu membasu tangan, membasu mukha. Nanti ada sebuah cara yang dipimpin oleh bahaset, lekan yang lainnya. Jadi niatanya itu kita harus berangkat dengan hati yang bersih, dengan niat yang bersih. Nah, disucikan dulu disini, gitu lah ceritanya. Itu ritual itu sudah lama, gitu lah. Sekarang dipakai lagi. Jadi tahap awal untuk nyekabannya itu adalah membersihkan dulu. Katakanlah wudhu dulu. Oh, iya. Jadi tahap awal di ritual ini menyusikan dulu lah. Jadi Abah sudah menjelaskan filosofi segala macemnya. Suasana hening di antara pekatnya malam dan bulan seolah mengawasi kegiatan kami. Saya dan semua tim tadi sudah bersih-bersih, cuci tangan, cuci muka di air kehidupan yang tadi. Sekarang lanjut ke atas untuk menuju ke prosesi ritual yang selanjutnya. Bawa obor biar agak terangan. Yuk. Oke, Abah. Ini sekarang kita sudah sampai di mana, Abah? Namanya tempat apa? Ini teras keempat jelang menuju tempat yang paling disusikan, yaitu teras kelima. Oh, jadi sebelum nanti ke teras kelima, kita di sini dulu teras keempat ya? Teras keempat. Oke. Itu sudah mendekati kesempurnaan. Mohon, mohon. Berarti kita lanjutkan sekarang nih ritualnya. Oke. Siap. Mohon. Elwari, kita kenalkan yang akan memimpin dalam sebuah prosesi kelanjutan dari yang tadi. Memimpin dalam sebuah prosesi atau mempersihkan muka, tangan, dan hati. Sekarang, Abah Asif ini nih. Kita kenalkan Abah Asif dari Baru Semana. Yang mungkin prosesi ke depannya ini. Ini Abah Asif. Ini Abah Asif, ini Baru Semana. Silahkan. Dan untuk selanjutnya, Bilau Mimpin. Mohon, mohon. Menyimak adalah satu-satunya jalan terbaik dalam momen sakral bagi masyarakat Gunung Padang. Proses ritual ini tidak sebentar. Selepas adan Isya berkumandang, ritus ini dilaksanakan hingga menjelang subuh. Entah apa yang mereka bacakan. Yang jelas, saya hanya duduk dan memperhatikan mereka. Apa, Buntan, bisa dijelaskan tadi kita namanya sudah ritual apa? Itu menurutnya dari leluhur kita itu sakabanda. Sakabanda. Sakabanda dalam arti itu mencucikan apa, pusaka-pusaka puluhur. Itu filosofinya apa, Mbah? Tadi kita ada batu sama bersih-bersih pusaka. Membersihkan puluh apa itu filosofinya kembali lagi pun dari kita. Kita kan harus kita memperhatikan dulu. Selim apa-apa itu harus memperhatikan. Itu biasanya setiap apa dilakukan di sini, Mbah? Kalau dilakukan di sini setiap... Kalau dari waktu tanggal 21, dilakukan setiap tahun. Oh, iya. Ritus ini ditujukan untuk menjaga dari para tangan-tangan jahil yang ingin merusak peradaban yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dalam setahun, Ritus Gunung Padang dilaksanakan sebanyak tiga kali. Tepatnya pada bulan Maulud, Rajab, dan Suro. Jadi tadi saya dan saudara-saudara kuncan di sini sudah melakukan ritual di situs Megalithicum Gunung Padang. Dari pertama, pembersihan diri, cuci tangan dengan air yang memang sudah sangat bagus, akhirnya sampai ke teras keempat. Teras keempat ya? Dan akhirnya sampai teras keempat, dan kita menyelesaikan segala macam rangkaian ritualnya. Dan tadi saya sudah tanya-tanya dengan kuncanya, bahwa inti dari semua ini adalah mewariskan nilai-nilai kebudayaan leluhur yang memang sudah turun-temurun di sini. Dari sini saya berpikir, betapa susahnya menjaga prasasti dari tangan-tangan jahil yang hanya ingin mementingkan kebutuhan perut mereka sendiri. Sampai hati banget mereka yang ingin mencari keuntungan dengan merusak sejarah. Gua nggak habis pikir. Tetap di warisan Indonesia telusuri jejak nilai budaya. Hari ini saya mendapat kabar dari beberapa warga, bahwa akan ada pertunjukan calung di daerah Gunung Padang ini. Jadi penasaran nih, seperti apa calung yang khas dari Gunung Padang? Saya melihat para pegiat kesenian calung sedang bermain alat yang mereka pegang. Calung adalah alat musik perwarupa jenis ideofon yang terbuat dari bambu. Ini adalah alat musik tradisional khas masyarakat Sunda. Cara menabuh calung adalah dengan memukul bilah atau ruas tabung bambu yang tersusun menurut titi laras atau tangga nada pentatonik. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Tetapi ada pula yang dibuat dari awi temen. Pengertian calung selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan. Ada dua bentuk calung yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jijik. Aduh, Bapak keren sekali. Tadi saya nonton dari sana. Aduh, seru banget. Gimana itu? Aduh, saya dengerin itu sambil gini-gini. Ngantuk juga sih, tapi enak. Enak, enak. Makanya jadi ngantuk. Tadi saya sempat perhatikan, liriknya itu yang Bapak nyanyikan, memang asli-asli ini atau gimana? Emang, emang asli asli Gunung Padang. Asli Gunung Padang, jadi ngitain sendiri. Iya. Bukan lagu orang lain yang ada, terus dipakai gitu, tapi ngitain sendiri? Bukan, ikut ikut ikan. Oh gitu. Ngitain sendiri. Biasanya calung di sini, di Gunung Padang ini, dia diadakan setiap ada, misalnya hajatan gitu atau apa gitu, dipentaskan juga Pak? Dipentaskan. Itu kan keluar juga, itu kan bisa. Nama grup calung di sini sendiri apa namanya? Grup apa Pak? Taledor. Taledor. Calung Taledor, Gunung Padang gitu ya. Saya lihat kan banyak nih pesertanya, apa yang menampilkan, ada Pak-Papak-Papak. Terus ada juga yang muda. Ada yang muda, ada ya Pak-Papak. Secara keseluruhan sebenarnya, yang memainkan calung di sini tuh, orang yang sudah, maaf, berumur, atau yang generasi penerus, atau yang muda-muda, sudah ada apa belum? Sudah-sudah. Sudah ada? Atau memang ada pembinaannya atau gimana? Pembinaannya ada, gitu kan. Pemudanya ada, orang tua aja ada, gitu ya. Gak terbatas gitu. Oh, iya berarti, cara mewariskan di sini sudah bagus. Permainan calung di Gunung Padang, hanya dimainkan pada saat-saat, ada kegiatan khusus, atau festival kebudayaan, dan kesenian, yang digelar di Gunung Padang. Kelompok ini dikenal dengan calung situs Gunung Padang. Khusus lagu-lagu yang mereka bawakan, berbeda dengan yang lainnya. Katakan dadang, mereka menciptakan lagu tentang situs Megalitikum Gunung Padang. Bahkan, untuk pakaian yang mereka kenakan, seluruh anggota badan harus tertutup rapi. Dan jangan ada yang terbuka sedikitpun, memperlihatkan lekuk tubuh atau aurot. Mereka harus memperhatikan adab dan sopan santun. Tetap di Warisan Indonesia Telusuri Jejak Nilai Budaya Tidak ada kata menyesal ketika menjelma sebagai seorang petualang. Setiap perjalanan memberikan kesan terbaik bagi pengalaman saya pribadi. Berjalan di antara hijaunya kebun teh yang terhampar berhektar-hektar, cukup menghilangkan jenuh selama perjalanan. Aroma daun teh menemani saya berjalan demi mencari satu kesenian yang sudah ada sejak lama dan hingga kini masih tetap terpelihara. Kesenian ini memiliki harisma yang mampu menghipnotis bagi siapa saja yang melihatnya. Mereka duduk dengan anggun, jarinya lentik dan gerakan yang gemulai menyedot perhatian saya. Para prianya pun cukup gagah berstelan jas, sungguh elegan. Inilah Mamaos. Kembang Sunda Cianjuran Salah satu dari tiga pilar budaya yang dikenal di Kabupaten Cianjur. Mamaos adalah seni suara Sunda yang diiringi oleh seperangkat instrumen musik yang terdiri atas kacapi indung, kacapi rincik, dan suling serta rebang. Tembang ini terbagi dalam enam wanda atau karakter yakni papuntunan, jejemplangan, rarancangan, dedengungan, kakawen, dan panambih. Musik mengiring di tengah-tengah kebuntai membuat emosi saya berdamai dengan jiwa. Syahdu banget. Seolah tak mau kalah, hembusan angin turut mendukung mendamaikan jiwa, membantu menghilangkan peluh yang mengucur dari dahi. Manten. Apa? Hei, gini. Aduh, saya mau ngobrol-ngobrol kembali ini, Pak. Boleh, boleh. Boleh banget. Jadi, ini namanya apa, Pak? Ini seni kalau dari orang luar Cianjur mengatakan seni tembang Cianjuran. Cianjuran. Tapi, bagi orang Cianjur mengatakan ini seni Mamaos. Mamaos. Jadi, bahasa daerah. Iya, iya. Mamaos. Mamaos itu dari kata dasar kata dasar Maos, bukan? Membaca. Membaca. Jadi, ini bercerita tentang nilai-nilai keindahan. Mohon, mohon. Jadi, membaca nilai-nilai keindahan. Berbicara lah dari ceritaan nilai keindahan. Aduh, dengarnya tuh enak banget, Pak. Nah, itulah daya tarik tersendiri. Mungkin orang tua dulu, Pak Ruhun, katakanlah. Membuat satu lagu itu tidak mudah. Kuasanya berapa hari untuk sair-sairnya itu. Sebelum dijadih lagu itu. Ya. Itu betul matang. Keren banget. Nih, sebelumnya nih. Kan, saya langsung lihat. Kalau lihat Abah, langsung pengen kenalan aja. Tapi, saya belum tahu nama. Abah. Abah Nabi Nassaha. Tatang Setiadi. Tatang Setiadi. Emang keren banget. Ini semua Abah yang ngasuh? Iya. Aduh, ngasuh terus, Pak. Prosesnya juga lama. Dari mulai anak-anak dari kecil sampai saat ini. Jadi, ini generasi kelima atau nggak salah kelima. Oh, generasi kelima. Nah, yang bikin saya tertarik di sini tuh. Semua anak muda, Pak. Iya. Biasanya yang senang kesenian tradisional tuh yang. Ya, mohon maaf. Yang sudah berumur. Yang sudah tua. Wah, tapi ini gimana cara Abah menjaga anak-anak ini tetap bisa bermain mama, Ustaz? Iya, di situ kan. Kita mengajarkan nilai-nilai keinginan. Tentu saja dengan tidak paksaan. Tidak ada paksaan. Atau tekanan apapun. Lantas dibubahannya apapun. Bagaimana anak-anak angelnya? Nah, yang pertama kita skiptakan dulu dengan contoh-contoh yang baik. Katakanlah, anak Abah lomba di tingkat dunia. Untuk menanamkan rasa kepercayaan dirinya. Karena mau tidak mau, saat ini menganggap bahwa kesenian tradisional itu ketinggalan zaman. Itu yang anak muda sekarang anggap. Mereka menganggap gitu, Bah, ya? Nah, setelah dibuktikanlah sama Abah bahwa mampu berbicara tingkat dunia, anak yang lain tertarik. Jadi sering-seringlah membuat sebuah peresklasi untuk motivasi yang lain. Selain itu, untuk mengajarkan masalah ma-males dan mengetahui suling sama anak-anak itu tidak hanya sekedar menjadi praktisi. Tapi nilai-nilai filosofi itu dikupas sehingga menjadi sebuah pendidikan. Pembentukan karakter. Nah, jadi lagu itu, lagu itu betul-betul yang menyentuh dengan sair-sair. Yang betul merubah karakter anak dari biasa yang terlalu. Berarti lirik-lirik yang tadi dinyanyikan itu kan saya nggak paham nih bahasanya, Bah. Itu kira-kira apa artinya, Bah? Itu rasa syukur. Rasa syukur, intinya itu ya? Iya, rasa syukur. Bagi Cianjur, kesenian ini sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan. Kesenian merupakan binggai dari karakteristik masyarakat. Baik secara kelompok maupun individu. Dan kabupaten Cianjur menjadi salah satu wilayah agraris yang halus. Ingatlah, kesenian di Cianjur tak ada yang kasar. Saya sadar, betapa kecilnya manusia ketika berdiri di tengah seni budaya. Kebiasaan yang kerap dilakukan oleh nenek moyang dahulu adalah lampu merah untuk membuang keangkuhan. Di Cianjur, saya melihat betapa berpengaruhnya seni budaya hingga membentuk sebuah karakter masyarakat yang lemah lembut. Seekor ayam jantan tak berani mereka adukan. Hanya suara saja yang mereka perlombakan. Itulah gambaran kelembutan dari warga Cianjur. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Gunung Padang. Tanpa adanya kesenian dan kebudayaan, saya tidak akan pernah belajar apa arti hidup yang sesungguhnya. Hanya di warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.